Tingginya kasus masyarakat Bali yang terjerat kasus korupsi hingga awal tahun 2016 ini menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan. Pemimpin atau pejabat yang memegang kekuasaan dan kebijakan semestinya mengabdikan dirinya dengan tulus, bukan malah mengambil keuntungan dari masa jabatan yang diemban. Konsultan manajemen Wayan Absir menyayangkan banyak orang Bali utamanya yang mengemban tugas strategis di pemerintahan tersandung kasus hukum. Tak hanya akibat tanggung jawab memegang kebijakan, kasus yang juga menyeret kalangan akademisi juga menjadi cerminan bahwa dari tahun ke tahun semakin banyak yang terjerat kasus korupsi. 111 masyarakat Bali hingga tahun 2016 yang tersandung kasus korupsi kiranya menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat Bali hingga di kabupaten kota. Mengabdi di pemerintahan sebagai wakil rakyat maupun pemegang kebijakan di berbagai bidang harus mengedepankan pengabdian bukan malah memperkaya diri maupun golongan dan kelompok tertentu. Terjadi perubahan pola pikir yang dulu sangat penting adalah seberapa besar manfaat kita kepada orang lain sementara sekarang seberapa banyak uang yang bisa kita bawa dari orang lain. Introspeksi dirilah, istilahnya mulat sari rela. Bekerjalah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh rakyat. Tentu tujuannya adalah mensejahterakan rakyat. Bukan hanya mensejahterakan golongan atau kelompok-kelompok tertentu saja. Wayan Absir berpesan kepada pemegang kebijakan di Bali serta jajarannya, serta siapa saja yang memiliki wewenang atau tanggung jawab mengelola anggaran dari uang rakyat untuk senantiasa sadar dan berfikir kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dalam mengemban tugas yang sedang dijabat.